10 kios di pasar sentral kota bumi, Lampung Utara di Lahap, Sijago Merah. Peristiwa tersebut terjadi diduga kuat akibat dari pembakaran sampah yang berada dekat dengan lokasi kios, Rabu 13 Maret 2024. Akibat dari peristiwa itu, 10 kios sembako milik pedagang Ludes terbakar. Pemilik kios yang mengetahui api telah melalap kios miliknya, kondisi api semakin membesar. Para pedagang pun panik, sehingga tidak dapat lagi menyelamatkan barang dagangannya. Api berhasil dipadamkan 30 menit setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kenapa, oh, perkiraannya belum sepulisat, kalau sebenarnya itu belum sepulisat, belum sepulisat kegiatan. Tidak apa-apa kan, tapi sebenarnya sepulisku kios yang terbakar. Senjuta ada di Pak? Rancur senjuta ada di Pak? Ya, senjuta itulah itu. Yang iya pasti, kegiatan kita terbangun lagi, kita panggung. Ada korporan nggak tadi Pak? Sementeranya tidak ada korporan. Alhamdulillah kita panggung, kalau kita panggung, Pak. Langkahnya apa, Pak? Langkahnya apa, Pak? Lalu, untuk ini, kita akan suadaya, mungkin nanti kita disituai, mana yang bisa terlalu kita sudah pakai kan, namun kita akan panjang, kita akan melakukan sesuatu yang kita akan lakukan lagi, mana yang kita bisa rusak, seperti yang dalam mata luar deh. Kalau untuk para penerian sendiri, ada tahan kita berikan barang kebakaran itu kepada Pak? Betul, kita lihat. Ini, satu, dua, tiga, empat, lima ini, lima los ini, tengah-tengah. Los abang, los apa ini? Ini nomor empat. Lodes, Pak? Ya, kalau saya nggak cepat tadi itu ngamuk, rumah-rumah kebakarannya kan cepat ke belakang, sini udah api udah gede. Awalnya dari adek, adek gak setelah. Sekitar jam berapa itu? Sore ini lah, sekitar belum lama itu ada setengah jam lah. Dan sengaja, Pak, sengaja melalui. Sumber apinya kalau kata dari pemadam kebakaran itu dari sampah belakang. Dari sampah, sumber apinya? Iya. Dari sampah belakang. Biasa, Bang, ada yang diselamatkan, Bang? Ya, bawang-bawang selamat cuma udah kebakar kan. Kalau itu, kebakar-kebakar kan. Pada keluar, saya dobrak. Dobrak, Bang. Dobrak. Untuk kerugian kita berapa, Bang? Kalau kerugiannya, ya sekitar ada lah. Kalau sekitar 3-4 juta adalah. Bang, Pak, Dengan adanya pemadam kebakaran, kita gimana? Kinerja pemadam kebakaran. Ya, lumayan lah. Takkan cuma, karena terlalu banyak api di mana-mana kan. Sini api, sana api, belakang api. Jadi udah gak keladen lagi, cuma satu pemadam tadi. Dari Lampung Utara, tim Liputan melaporkan untuk Tia Datara TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.